Pada video ini, kita akan belajar mengenai energi potensial listrik. Pada mekanika, kita sudah mempelajari konsep-konsep usaha atau kerja dan juga konsep-konsep energi. Nah, pada video ini, kita akan menggambungkan konsep-konsep tersebut dengan konsep-konsep muatan listrik, gaya-gaya listrik, dan medan listrik. Sehingga, dengan menggunakan ide energi ini, akan memudahkan kita memecahkan berbagai permasalahan dalam listrik. Ketika sebuah partikel bergerak dalam sebuah medan listrik, maka medan listrik tersebut akan memberikan gaya yang dapat melakukan kerja atau usaha pada partikel tersebut. Nah, kerja atau usaha ini kita ekspresikan dalam energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini bergantung pada posisi partikel bermuatan di dalam medan listrik. Jadi, ini analog dengan energi potensial gravitasi yang sudah kita pelajari dalam mekanika, yang bergantung pada ketinggian sebuah masa di atas permukaan bumi. Kita akan menjelaskan energi potensial listrik ini menggunakan konsep potensial listrik atau potensial. Dalam sebuah rangkaian listrik, perbedaan potensial dari satu titik dengan titik lainnya ini disebut sebagai tegangan atau voltase. Dalam studi kita tentang mekanika, kita sudah melihat bukti bahwa konsep-konsep usaha atau kerja, energi potensial, dan kekekalan energi ini adalah sangat-sangat berguna. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa konsep-konsep ini sama bergunanya dalam memahami dan menganalisis interaksi-interaksi listrik. Jadi, ketika sebuah gaya F, vektor F ini ya, bekerja pada sebuah partikel yang bergerak dari satu titik A ke titik lain, yaitu titik B, Maka, usaha atau kerja akibat gaya F ini adalah W dari A ke B, ini adalah sama dengan integral dari A ke B, vektor F dot vektor DL. Ini bisa dituliskan integral dari A ke B, F cos V DL, karena ini adalah perkalian skalar ya, atau dot product. Ini sama dengan besar vektor F, yaitu F ini, dikalikan besar vektor DL, yaitu DL ini, dikalikan cosinus dari sudut antara F dengan DL. Di sini kita lihat, vektor DL adalah sebuah perpindahan yang sangat kecil di sepanjang lintasan partikel. Dan V, ini adalah sudut antara F dan DL pada setiap titik di sepanjang lintasan partikel. Jika gaya F adalah konservatif, maksudnya konservatif di sini adalah gaya F ini hanya bergantung pada awal dan akhir. Jadi, dia tidak bergantung pada lintasannya. Dan gaya-gaya konservatif ini mematuhi hukum kekekalan energi. Jadi, jika F adalah konservatif, maka usaha atau kerja yang dilakukan oleh F selalu dapat dinyatakan dalam energi potensial U. Jika partikel-partikel bergerak dari sebuah titik dengan energi potensial UA ke titik yang lain dengan energi potensial UB, maka perubahan energi potensialnya adalah delta U sama dengan UB dikurang UA. Nah, kerja atau usaha akibat gaya konservatif ini adalah W dari A ke B sama dengan UA dikurang UB sama dengan minus UB dikurang UA atau bisa kita tuliskan minus delta U. Ketika kerja dari A ke B positif, W, A, B, A menuju B, ini berarti bahwa UA lebih besar dari UB. Nah, ini juga berarti bahwa delta U-nya negatif, karena negatif kali negatif positif. Apa artinya? Artinya adalah energi potensial di sini mengalami penurunan. Kalau kita lihat kasus pada gambar di kanan ini, ketika sebuah bola baseball jatuh ke bawah, ya, nggak peduli lintasannya bagaimana, ya, dari titik A ke titik B, karena akibat gravitasi bumi, maka gaya gravitasi akan melakukan kerja positif. Kerja positif itu maksudnya arah gaya dan arah perpindahan sama. Dan energi potensial gravitasinya berkurang, karena ketinggiannya berkurang. ya, MGH. Nah, ketika bola dilemparkan dari B ke A, gaya gravitasi melakukan kerja negatif, karena gaya gravitasi ke bawah, arah perpindahan ke atas. Tapi di sini energi potensial meningkat, karena hanya meningkat. Berdasarkan teorema World Energy, mengatakan bahwa perubahan energi kinetik, yaitu delta K sama dengan KB dikurang A, selama perpindahan adalah sama dengan kerja total pada partikel. Jadi, pada kasus ini ya, jika hanya terdapat gaya konservatif yang bekerja, maka kerja total yang diberikan itu adalah W dari A ke B itu adalah sama dengan UA kurang B itu adalah sama dengan minus delta U. Maka, berdasarkan Work Energy Theorem, kita bisa tuliskan, KB dikurang KA adalah sama dengan minus UB dikurang UA dari sini. Kita bisa tulis ulang ini dalam bentuk KA ditambah UA sama dengan KB ditambah UB. Ini berarti bahwa energi mekanik total, energi kinetik ditambah energi potensial adalah kekal dalam keadaan ini. Jadi, ini adalah hukum kekekalan energi. Bagaimana dengan kasus energi potensial listrik dalam medan yang seragam? Nah, pada gambar di samping ini kita melihat ya, terdapat dua buah pelat logam paralel bermuatan. Yang di atas bermuatan positif, yang di bawah bermuatan negatif. Kedua pelat ini akan membentuk medan listrik seragam ke arah bawah dengan besaran E. Medan listrik tersebut, apabila kita letakkan sebuah muatan uji atau test charge yang bermuatan positif di medan ini, maka medan tersebut akan memberikan gaya ke bawah sebesar F sama dengan Q0 kali E. Ini memberikan gaya terhadap test charge ini. Nah, ketika muatan uji ini bergerak dari titik A ke titik B sejauh D, gaya pada muatan uji ini adalah konstan. Dia tidak tergantung pada lokasinya di medan ini. Jadi, usaha kerja yang dilakukan oleh medan listrik adalah besar gaya dikalikan dengan komponen perpindahan dalam arah gaya. Di sini adalah ke bawah. Bisa dituliskan W A ke B sama dengan F kali D sama dengan Q0 E D. Karena Fnya adalah Q0 E. Kerja di sini adalah kerja positif, karena arah gaya adalah sama dengan arah perpindahan total dari test charge kita ini. Komponen Y dari gaya listrik, gaya listrik ini ke sini ke bawah, itu adalah F Y sama dengan minus Q0 E. Kenapa minus? Karena sumbu Y positif ke atas, sementara gayanya menuju ke bawah. Jadi, komponen Y dari gaya listrik ini adalah konstan. Dan di sini kita bisa lihat, tidak ada komponen X atau Z. Jadi, kasus ini persis analog dengan gaya gravitasi pada sebuah masa M yang berada di dekat permukaan bumi. Pada gaya gravitasi ini, komponen Y-nya adalah F Y sama dengan minus M G. Karena gaya gravitasi itu juga mengarah ke bawah. Di mana di sini juga komponen X dan komponen Z-nya adalah juga sama dengan 0. Karena analogi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya akibat medan listrik seragam pada test charge Q0 ini adalah merupakan gaya konservatif. Ya, sama seperti pada gaya gravitasi. Jadi, ini berarti bahwa usaha atau kerja W dari A ke B yang dilakukan oleh medan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh partikel dari A ke B. Karena kita tahu ya, gaya konservatif tadi itu hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Jadi, bebas ya. Misalnya lintasannya seperti ini, ataupun lintasannya seperti ini, maka kerjanya dari A ke B, atau usaha dari A ke B adalah sama. Tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Kita dapat merepresentasikan kerja ini dengan sebuah fungsi energi potensial U. Ya, sama seperti yang kita lakukan pada energi potensial gravitasi. Kalau kita lihat ya, energi potensial untuk gaya gravitasi, gaya gravitasi itu adalah Fy sama dengan minus Mg. Maka, energi potensialnya adalah Mg kali Y. Tidak minus lagi positif. Energi potensial untuk gaya listrik, Fy sama dengan minus K0e. Analogi dengan ini, U-nya adalah K0e kali Y. Ketika sebuah muatan uji bergerak dari ketinggian YA ke ketinggian YB, maka kerja yang dilakukan medan terhadap muatan uji adalah W dari A ke B itu adalah sama dengan minus delta U. Sama dengan minus UB dikurang UA. Jadi kalau kita masukkan rumus ini ke sini, maka kita dapatkan minus Q0e YB dikurang Q0e YA. Q0e-nya bisa kita keluarkan dan minus kali minus jadi berubah posisinya. Jadi YA kurang YB ya. Jadi kita dapat W dari A ke B adalah sama dengan Q0e dikali YA dikurang YB. Ketika posisi YA di sini lebih besar dari YB, maka muatan uji kita Q0 bergerak ke bawah searah dengan arah medannya. Akibatnya perpindahan dan gaya F perpindahan dan gaya, gaya F ini searah ya. Kita bisa lihat di sini. Karena perpindahan dan gaya mempunyai arah yang sama, maka medan listrik melakukan kerja positif terhadap muatan uji kita ini. Dan U-nya, energi potensialnya mengalami penurunan. Nah, apabila sebaliknya ya, YA lebih kecil dari YB. Muatan uji kita bergerak ke atas berlawanan dengan arah medan E. Maka, arah perpindahan berlawanan arah dengan arah gaya. Arah gayanya ke bawah, perpindahannya ke atas. Karena perpindahan dan gaya berlawanan arah, maka medan listrik melakukan kerja negatif. Dan energi potensialnya mengalami peningkatan di sini. Kalau tadi muatan ujinya positif, sekarang bagaimana kalau muatan ujinya negatif? Kalau Q0-nya negatif, seperti pada gambar, pelat yang di atas ini positif, maka gayanya akan menuju ke arah pelat positif. Dan muatan uji kita ini berpindah dari A ke B, ke arah bawah. Karena arah gaya dan arah perpindahan berbeda, berlawanan arah, maka medan listrik di sini melakukan kerja negatif terhadap muatan uji. Nah, pada kasus ini, energi potensial meningkat ketika muatan uji bergerak searah medan. Jadi, kalau kerjanya negatif, maka energi potensialnya akan meningkat. Nah, pada kasus ini, jika muatan uji Q0 negatif, ya sama kayak yang tadi, maka arah gayanya ke atas, ya menuju ke pelat positif. Dia bergerak dari A ke B. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, bahwa muatan uji kita bergerak ke atas searah dengan arah gaya, akibatnya kerjanya positif. Kalau kerjanya positif, berarti energi potensialnya menurun. Ketika muatan uji bergerak berlawanan arah dengan arah medan. Medannya ke arah bawah, ya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan. Pada muatan uji positif, maupun negatif, jadi bebas ya, mau positif atau negatif, aturan umum berikut yang berlaku. Kalau muatannya bergerak berlawanan arah dengan gaya, berlawanan arah artinya kerjanya negatif, maka U-nya meningkat. Kalau muatan uji bergerak searah dengan gaya, searah berarti kerjanya positif, maka U menurun. Perilaku ini mirip dengan apa yang terjadi pada energi potensial gravitasi. Kalau kita lihat pada gravitasi, ketika masa M bergerak ke atas, potensial gravitasinya meningkat, karena hanya meningkat. Tapi, dia berlawanan arah dengan gaya gravitasi, gaya gravitasi ke bawah. Sebaliknya, kalau M bergerak ke bawah, maka dia searah dengan gaya gravitasi, ya, maka ada kerja positif, maka, energi potensial gravitasinya berkurang, karena H ketinggiannya berkurang. Sekarang kita lihat, energi potensial listrik, dari dua buah muatan titik. Jadi, ide energi potensial listrik ini, tidak hanya terbatas pada kasus khusus medan listrik seragam, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita dapat menerapkan konsep energi potensial listrik, pada sebuah muatan titik, di sembarang medan listrik, yang diakibatkan oleh distribusi muatan statis. Jadi, perlu kita ingat ya, bahwa kita dapat merepresentasikan sembarang distribusi muatan, sebagai sekumpulan dari muatan-muatan titik. Oleh karena itu, adalah berguna untuk kita, untuk menghitung kerja, atau usaha, yang dilakukan pada sebuah muatan uji, Q0, yang bergerak dalam sebuah medan listrik, yang disebabkan oleh sebuah muatan titik stasioner, Q. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Di sini kita akan pertimbangkan, perpindahan sepanjang garis radial. Jadi, garis radial itu garis yang mengarah ke sini, mengarah secara radial dari muatan Q ini. Nah, muatan uji Q0, bergerak sepanjang garis lurus, yang memanjang secara radial dari muatan Q. Jadi, Q0 itu bergerak dari A ke B. Jadi, dia memanjang secara radial dari muatan Q. Arah radialnya. Nah, saat bergerak dari A ke B, saat dia bergerak dari A ke B, kita lihat bahwa jaraknya bervariasi, dari RA sampai RB. RA adalah jarak dari titik A ke Q. RB adalah jarak dari titik B ke Q. Nah, gaya menurut hukum kolom, gaya pada Q0 yang diberikan, itu adalah diberikan oleh rumus ini. FR sama dengan 1 per 4P epsilon 0, QQ0 dibagi R kuadrat. Nah, jika Q dan Q0 ini memiliki tanda yang sama, baik sama-sama positif, maupun sama-sama negatif, maka gayanya akan saling tolak menolak, dan FR-nya positif. Nah, kalau tandanya berbeda, misalnya Q-nya positif, Q0-nya negatif, dan sebaliknya, maka gayanya adalah gaya tarik menarik, dan FR-nya adalah negatif. Nah, selama terjadinya perpindahan dari A ke B, gayanya tidak konstan. Oleh karena itu, untuk menghitung usaha atau kerja, kita harus mengintegrasikannya, kita harus melakukan integral seperti ini. Kerja dari A ke B adalah sama dengan integral dari RA sampai RB, dari FRDR. Kita masukkan rumus FR ini dari hukum kolom, kita masukkan ke sini, kemudian kita integral, kita integralkan, maka kita mendapatkan ini. Usaha atau kerja dari A ke B adalah sama dengan Q dikali Q0, dibagi 4P epsilon 0, 1 per RA dikurang 1 per RB. Nah, kita lihat dari rumus ini, kerja ini, yang dilakukan oleh gaya listrik untuk lintasan khusus ini, ini hanya bergantung pada titik-titik ujungnya, yaitu pada RA dan RB. Nah, sekarang kita pertimbangkan kasus dengan perpindahan yang lebih umum, jadi lebih general. Kalau tadi kan perpindahannya di sepanjang garis radial ini ya. Nah, sekarang dia berpindah dari A ke B, dan A dan B-nya tidak terletak pada garis radial yang sama. Nah, kerja yang dihasilkan pada muatan uji ini adalah kita integralkan, integral dari RA sampai RB, RA itu ini, RB itu ini, dari F cos V dl, ya, F dot dl, ya, vektor F dot vektor dl, itu sama dengan besaran vektor F, dikali besaran vektor dl, dikali cosinus sudut diantaranya. Nah, kita masukkan, ya, F-nya kita masukkan, dari hukum kolom tadi, 1 per 4 pi epsilon 0 ki q 0 r kuadrat, cos V dl. Nah, tapi kita lihat dari gambar, dr adalah sama dengan cos V dl. Kita lihat, dr ini adalah merupakan proyeksi dl pada garis radial ini. Kalau kita memproyeksikan, artinya, garis ini kita kalikan ke cosinusnya, maka itu adalah sama dengan ini. Jadi, kita bisa lihat bahwa cos V dl ini adalah sama dengan dr. Jadi, ini adalah sama dengan dr. Artinya, kerja yang dilakukan selama sebuah perpindahan kecil dl, hanya bergantung pada perubahan dr dalam jarak R, jarak antara muatan, yang merupakan komponen radial dari perpindahan. Akibatnya kalau kita integralkan, kita dapat lagi rumus ini sama, ya. Jadi, rumus ini berlaku juga untuk kasus yang lebih umum ini, tidak hanya pada kasus khusus sebelumnya tadi, ya. di mana A dan B berada pada satu garis radial. Oke, jadi, pada kasus yang lebih umum juga, surumus ini berlaku. Kerja yang dilakukan pada Q0 oleh B dan listrik E, yang disebabkan oleh Q, hanya bergantung pada R, A dan R, B. Pada R, A dan R, B. Artinya, dia tidak bergantung pada detail lintasannya. Mau lintasannya dari sini, mau lintasannya dari sini, dia tidak bergantung pada itu. Nah, persamaan ini juga berlaku jika Q0 kembali ke titik awal. Jadi, dari A, dari R, A kembali ke R, A. Dia melakukan round trip. Kalau dia melakukan round trip, kerjanya adalah 0. Nah, karena dia hanya bergantung pada awal dan akhir, ini adalah karakteristik yang dibutuhkan untuk sebuah gaya konservatif. Oleh karena itu, gaya yang bekerja pada Q0 adalah sebuah gaya konservatif. konservatif. Nah, jika kita definisikan energi potensialnya, ketika jarak Q0 ke Q adalah R, A, Q0 ke Qnya R, A, pada saat dia di sini, energi potensialnya adalah 1 per 4 P epsilon 0 Q0 per R, A. Demikian juga pada saat dia berada di B. Ini adalah rumus dari energi potensialnya. maka persamaan ini W, A ke B, U, A kurang U, B, atau minus delta U. Kalau ini kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan lagi persamaan ini. Maka ini menjadi konsisten. Oleh karena itu, energi potensial U, ketika muatan uji Q0 berada pada jarak R dari muatan Q, diberikan oleh rumus ini. U sama dengan 1 per 4 P epsilon 0 Q per Q0 dibagi R. Nah, persamaan ini, U sama dengan 1 per 4 P epsilon 0 Q, Q0 dibagi R ini adalah selalu valid. Kita tidak peduli tanda-tanda muatan Q dan Q0-nya. Nah, jika kita lihat pada gambar, kalau Q dan Q0-nya muatannya sama, maka ini gambar yang atas, maka U-nya akan selalu positif. Kalau, ya, kalau ininya berlawanan tanda, maka U-nya adalah negatif. Energi potensial selalu didefinisikan relatif terhadap titik referensi, di mana U-nya adalah sama dengan 0. Maka, pada rumus ini, U adalah 0 ketika Q dan Q0 berjauhan tak berhingga jaraknya. Dan R-nya adalah sama dengan tak hingga. Karena, sepertahhingga itu adalah sama dengan 0. Oleh karena itu, U itu adalah menyatakan kerja atau usaha yang akan dilakukan pada muatan uji Q0 oleh medan akibat Q ketika Q0 berpindah dari jarak semula, yaitu R, ke jarak yang tak berhingga. Jika Q dan Q0 bertanda sama, interaksinya tolak-menolak. Maka, kerjanya positif dan U-nya positif. Ya, di sini, U-nya positif. Jika Q dan Q0 berlawanan tanda, maka interaksinya adalah tarik-menarik, kerjanya adalah negatif, dan U-nya adalah negatif. Kita lihat di gambar bawah. Nah, sekarang kita lihat contoh. Di sini, kita mempunyai sebuah positron yang masanya adalah ini dan sebuah muatan Q0, muatan uji, yang muatannya adalah plus E atau plus 1,60 x 10-19 kolum. Misalkan positron tersebut bergerak di sekitar sebuah partikel alpha. Partikel alpha ini bermuatan plus 2E, sebesar ini. Dan masanya adalah sebesar ini. Masa partikel alpha lebih dari 7.000 kali masa positron. Jadi dia masanya jauh lebih besar. Oleh karenanya, kita asumsikan partikel alpha tersebut tetap diam. Ketika positron berjarak 1 x 10-10 meter dari alpha, positron bergerak menjauh dari alpha dengan kelajuan 3 x 10-6 meter per second. Nah, sekarang pertanyaannya yang A. Berapa kelajuan positron ketika partikel-partikel terpisah sejauh 2 x 10-10 meter? Yang kedua, berapa kelajuan positron ketika dia berada sangat jauh dari partikel alpha? Dan yang ketiga, sekarang kita ganti. Positron kita ganti dengan elektron. Jadi dia mempunyai masa yang sama, tapi sekarang muatannya minus E. Kalau positron tadi plus E. Nah, kita diminta untuk menjelaskan pergerakan selanjutnya. Nah, karena kedua partikel memiliki muatan positif, sama muatannya, maka dia akan saling tolak-menolak. Sehingga positron tersebut bertambah cepat saat bergerak menjauh dari partikel alpha. Dari persamaan kekekalan energi, rungsi ini ya, KA tambah UA sama dengan KB tambah UB, maka energi kinetik terakhir pada posisi B adalah KB sama dengan KA ditambah UA dikurang UB, itu adalah sama dengan setengah MVB kuadrat. Nah, sekarang coba kita hitung KA, energi kinetik pada titik A, setengah MVA kuadrat. Kalau kita masukkan angka-angkanya, kita dapat 4,10 x 10-18 Joule. Untuk energi potensial, pada titik A, titik awal, kita masukkan kerungus ini. Kita masukkan angka-angkanya, kita dapat 4,61 x 10-18 Joule. Pada titik B, titik akhirnya, kita masukkan kerungus ini. Kita dapat 2,30 x 10-18 Joule. Nah, sekarang energi kinetik dan kecepatan positron bisa kita hitung pada saat R sama dengan RB. Pada saat RB, ya, 2 x 10-10 meter. Kita masukkan kerungus ini, kita masukkan semua angka-angkanya, kita bisa hitung VB sama dengan akar 2 KB per M. Kita dapatkan bahwa VB sama dengan 3,8 x 10 pangkat 6 meter per second. Nah, ketika sekarang positron dan partikel alpha terpisah sangat jauh, di mana sekarang posisi akhirnya RC adalah mendekati tahinga. Nah, maka energi potensial akhirnya adalah mendekati 0. Kenapa 0? Karena endrumus energi potensial adalah ada bagian yang seper-R. Maka seper-tahinga, ya, mendekati 0. Kita masukkan ke hukum kekekalanan energi yang ini. Kita masukkan angka-angkanya lagi, KA, UA, UC. UC-nya 0, ya, di sini. Maka kita bisa dapatkan VC, kecepatan pada posisi akhir, yaitu 4,4 x 10 pangkat 6 meter per second. Nah, sekarang pada kasus yang C. Pada kasus C ini positron kita ganti jadi elektron. Nah, elektron dan alpha memiliki muatan yang berlawanan. Akibatnya gayanya tarik-menarik. Pada waktu elektron bergerak menjauh dari alpha, maka elektron akan melambat karena tarik-menarik. Nah, sekarang kita lihat, energi potensial di A itu menjadi negatif sekarang. Karena sekarang di sini negatif ya muatannya. Karena UA adalah negatif, maka energi mekanika totalnya juga menjadi negatif. Energi mekanika total pada titik A, KA tambah UA, itu adalah minus 0,51 x 10 pangkat minus 18. Jadi, apa maksudnya ini? Jadi, supaya ada dua muatan bisa kita pisahkan sampai jaraknya menjadi tak berhingga, itu kita memerlukan energi mekanika total yang positif. Nah, di sini energi mekanika total kita negatif. Maka apa yang terjadi? Elektron itu akan berhenti pada jarak tertentu. dia nggak terus bergerak menuju taingga. Pada jarak tertentu, katakanlah RD, dia akan berhenti, dan kemudian berbalik arah kembali menuju alpha. Nah, pada titik ini, karena dia berbalik arah, maka kelajuannya 0 di situ. Pada titik itu juga, karena kelajuannya 0, maka energi kinetiknya juga sama dengan 0. Nah, sekarang energi kinetik pada titik D0, kita masukkan ke rumus ini, kita dapatkan UD, minus 0,51 kali 10 pangkat minus 18. UD diberikan oleh rumus ini. Nah, kita mau cari RD, maka bisa kita tulis ulang rumusnya, akhirnya kita dapatkan bahwa RD adalah 9 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, untuk kasus di mana R sama dengan RB, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 10. Karena 2 kali 10 pangkat minus 10 itu lebih kecil daripada RD. RD ini adalah jarak di mana dia berbalik arah kembali. maka pada jarak ini si elektron itu tetap masih tetap bergerak meninggalkan alfa. UB-nya sekarang menjadi negatif karena Q0-nya negatif di sini, maka kita masukkan semua angka-angkanya ke rumus ini. Kita bisa mendapatkan kecepatannya. Kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 6 meter per second. Jadi kalau pada kasus ini, pada saat R sama dengan RB, kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 6 meter per second. Nah, sekarang kita membahas energi potensial listrik dari beberapa muatan titik. Nah, sekarang kita lihat pada gambarnya. Misalkan medan listrik E di mana muatan Q0 bergerak, muatan Q0 ini bergerak, disebabkan oleh beberapa muatan-muatan titik Q1, Q2, Q3, dan mungkin bisa lebih banyak lagi ya, tapi di gambarnya ini cuma 3, pada jarak-jarak R1, R2, R3, dari Q0, seperti kita lihat di gambarnya ini. Medan listrik total pada setiap titik adalah penjumlahan faktor dari medan-medan yang disebabkan oleh masing-masing muatan. Kerja total yang dilakukan pada Q0 selama perpindahan, ini adalah penjumlahan kerja atau usaha dari masing-masing muatan. Jadi, dari rumus ini, kita menyimpulkan bahwa energi potensial yang terkait dengan muatan uji Q0 di titik A pada gambar, ini adalah merupakan penjumlahan aljabar, bukan penjumlahan faktor. Jadi, dia bisa kita tuliskan seperti ini. Penjumlahan aljabar. Kita nggak peduli arahnya kemana, kita jumlahkan saja di sini. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Nah, sekarang ketika Q0 berada pada titik lain, yang tadi berada pada titik A, sekarang berada pada titik B, maka energi potensialnya diberikan dalam bentuk yang sama pada rumus ini. Cuman, sekarang, R1, R2, R3, itu adalah jarak ke titik B. Jarak dari muatan-muatan ke titik B. Kalau tadi, R1, R2, R3-nya adalah jarak dari muatan-muatan ke titik A. Nah, kerja yang dilakukan pada Q0, ketika dia bergerak dari A ke B, melalui sembarang lintasan, itu adalah sama dengan selisih UA dikurang UB. Dimana UA ini adalah energi potensial ketika Q0 berada di A, dan UB adalah energi potensial ketika Q0 berada di B. Nah, sekarang ya, persamaan U yang tadi ini, ini adalah memberikan energi potensial yang terkait dengan keberadaan sebuah muatan uji Q0 di medan E, yang dihasilkan oleh Q1, Q2, Q3. Tapi, ada juga energi potensial yang terlibat dalam perakitan muatan-muatan ini, di mana muatan-muatan ini disusun lagi. Jika kita mulai dengan muatan-muatan misalnya Q1, Q2, Q3, semua muatan-muatan ini dipisahkan satu sama lain dengan jarak tak hingga. Jadi, saling berjauhan, sangat berjauhan. Kemudian, kita akan menyatukannya, sehingga jarak antara muatannya, antara contohnya, antara muatan QI dengan QJ, itu adalah sekarang RIJ, bukan tak berhingga lagi. Maka, energi potensial total U adalah penjumlahan energi potensial interaksi dari setiap pasangan muatan. Rumusnya adalah ini. Kita perhatikan, ini adalah I lebih kecil dari J. Kita tidak memperbolehkan I sama dengan J. Kalau I sama dengan J, ini adalah merupakan interaksi muatan dengan dirinya sendiri. Dan kita hanya menyertakan bagian di mana I lebih kecil dari J untuk memastikan bahwa kita menghitung setiap pasangan hanya sekali. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ada dua buah muatan titik yang terletak pada sumbu X. Muatan pertama, Q1 minus E pada X sama dengan 0. Dan muatan kedua, Q2 positif E pada X sama dengan A. Ada dua muatan titik. Sekarang, kita mau mencari carilah usaha atau kerja yang harus dilakukan oleh sebuah gaya eksternal untuk membawa sebuah muatan titik ketiga Q3 plus E dari posisi tak hingga ke posisi X sama dengan 2A. Jadi sekarang Q3 ini masih di posisi tak hingga. Kita mau bawa ke posisi X sama dengan 2A. Berapa kerja yang harus dilakukan oleh gaya eksternal. dan yang B cari energi potensial total dari sistem tiga muatan tersebut. Nah, ini adalah sketsa di mana sekarang Q3 sudah berada pada posisi X sama dengan 2A. Awalnya dia berada pada posisi X sama dengan T. Usaha atau kerja W adalah sama dengan UB dikurang UA. UB itu adalah energi potensial ketika Q3 sudah berada di sini pada X sama dengan 2A. Dan UA adalah energi potensial ketika Q3 masih berada pada X sama dengan tak hingga posisi awalnya. Rumus U adalah Q3 dibagi 4P epsilon 0 Q1 dibagi R13 ditambah Q2 dibagi R23. Jadi pada saat Q3 berada pada posisi tak hingga maka R13 dan R23 adalah mendekati tak hingga jauh sekali. sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini kita dapat UA sama dengan 0. Nah, ketika Q3 berada pada posisi X sama dengan 2A posisi sini maka R13 R13 itu adalah sekarang 2A R23 ini adalah sekarang A. Kita masukkanlah ke rumus ini. Kita masukkan ke rumus ini kita dapatkan bahwa UB sama dengan plus E kuadrat dibagi 8P epsilon 0 per A. Jadi ini adalah usaha atau kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal untuk memindahkan Q3 dari posisi tak hingga ke posisi X sama dengan 2A yaitu adalah W sama dengan UB dikurang UA UA-nya 0 maka kerjanya itu adalah ini ini tadi UB kerja itu adalah yang ini karena UA-nya adalah sama dengan 0. nah kita lihat hasil perhitungannya adalah positif seperti yang seharusnya kita harapkan kenapa? karena kita lihat di sini ya Q3 saat kita pindahkan dari posisi tak hingga sepanjang sumbu X Q3 akan ditarik oleh Q1 karena berlawanan tapi dia ditolak lebih kuat oleh Q2 ditolak lebih kuat oleh Q2 karena dia sama sama-sama positif oleh karena itu kita harus melakukan kerja positif untuk dapat memindahkan Q3 dari posisi ke posisi X sama dengan 2A dari X sama dengan tak hingga ya jadi memang harus positif kalau nggak positif kita nggak bisa mendekatkan dia di sini karena Q2 akan menolak Q3 nah untuk mencari energi potensial total dari sistem 3 muatan ini rumusnya adalah ini kalau kita masukkan ini kita bisa tuliskan seperti ini kita masukkan semuanya kita dapat minus E kuadrat dibagi 8P epsilon 0A ya kan jadi hasil perhitungannya negatif artinya bahwa sistem memiliki energi potensial yang lebih rendah daripada jika ketiga muatan tersebut terpisah sangat jauh jadi sebuah gaya eksternal harus melakukan kerja negatif untuk membawa ketiga muatan dari posisi tak hingga untuk menjadi posisi seperti yang di kanan ini nah dan harus melakukan kerja positif untuk memindahkan ketiga muatan dari posisi ini menjadi posisi tak hingga terima kasih